haaah kesel kangen terus seneng ya mau kain gua kayaknya bakal download lagu-lagu yang sering gua nyanyiin di playlist gua dah sibuk, cuma begitu doang ya enggak, takutnya gua bakal kangen di Indonesia satu bulan loh mana lo itu satu bulan satu bulan itu 30 hari kan iyaa satu bulan itu berarti di bulan berikutnya lu gak ada yang ditransfer eno ya lu harus ingat lu paham lah nanti pas gua masuk yeay lu harus pikirin nih ini kan udah pelepasan setelah lu pikirin, biaya sang hutan mana ini kita musuh keping lagi ada kan biaya sang hutan yuk, judul hari ini judulnya adalah menuju tak terbatas dan melampauinya jadi kalau set hari ini oma gua terharu banget gua berasa di perumahan yang di cibubur itu oma ya taman wisata betul kota wisata ke Paris dan negara mana yang pertama pertama gua akan ke Paris dulu besok tanggal 30 gua berangkat di Paris fashion show nya tanggal 2 September insya Allah jam 7 malam waktu Paris berarti kalau di Indonesia udah agak malam jam 12 tapi kan lu baru keluar kan malam jadi lu bisa ya abis ini gue nanti mau foto shoot di kastil segala macem tanggal 6 gua terbang ke New York New York dulu perjalanan 6 jam nah maksud gue gini dari lu ke sini ke sini itu koper nya masih sama atau ada koper yang pulang dulu pulang dulu ya karena disini kan nanti berangkatnya berlima nih gue, Andina, Anita Pora, Mba Medi, sama Adi Suranta nanti pas ke Amerika Mba Medi, Andina, Anita pulang ya kan barang gua dititipin disini lalu gua kesini nih berdua disini nah gua berdua doang disini karena pas di New York Fashion Week itu tim dari New York Fashion Week juga udah banyak jadi gua gak perlu ke orang lagi nah di New York ini show nya 2 kali tanggal 13 show nya di New York tanggal 15 show nya di Washington DC wow tanggal 16 tanggal 16 eh gua terbang lagi ya kan ke London ke London di London nyampe langsung fitting-fitting segala macem show nya tanggal 18 September terus siapa? Mba Medi gak ada? Mba Medi ada model gue Fania dia itu finalis wardrobe model Indonesia dia berangkat sama Tia dia bawa baju nih yang sekarang gua mau show ini ya Tia berangkat karena nulis caption buat caption juga kan? lah iya lah kan dari situ udah numpuk dia udah bikin banyak Oma udah banyak ntar tinggal posting-posting jadi fashion show tanggal 18 tanggal 23 Insya Allah kalo gak ada halangan pulang lagi ke Indonesia ya terus kenapa yuk? ini tanggal 18 disini ya tanggal 18 kan acaranya ya 19.20.21 masih kosong dong iya nanti tuh sempet buat beli oleh-oleh buat kita Oma iya 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 sempat eh eh bentar beli oleh-olehnya jangan pas tanggal terakhir dong iya tiap negara harus beli oleh-oleh oh iya kan kebetulan buat temen-temen kalo masalah oleh-oleh emang jangan khawatir iya siap oleh-oleh jangan khawatir gue udah janjian sama salah satu toko di tanah abang burma pacang almo ini pengalaman gue coklat batu pengalaman gue nih ya ini ada satu yang akan trauma kalo gue ini di posisi sini ya dari sini dia mau pindah kesini gue mengingat beberapa tahun lalu waktu kejadian gue sama dia di itali ngerti gak gua di itali ya bohong lu hoak lu ah gua di itali gua di itali lu ngapain diit kapan itu ada waktu gua ke itali sebelum covid 2019 2020 aku liburan ke itali dia juga ketemu di itali dia pokoknya lu dimana gue mau ketemu lu seolah-olah temen yang kangen ngerti gak gua bilang gua lagi keluar kota dulu tapi nanti gua balik lagi ke hotel gua balik lagi ke florence ya ke florence gua nanti balik lagi ya udah gua harus ketemu lu di florence gua harus ketemu lu di florence kayak orang bener lu tau tiba-tiba dia mau ngapain pas ketemu gue nitipin kopernya dia eh penderitaan gua gak sampe situ gua ngapain gua ngapain gua ngapain lu ya lu tau pada saat itu koper di cek gua gua masuk iya barang gua masuk barang gua barang dia overweight 30 kg gua mau orang ngerti kalo gua overweight juga gue titipin duit sama dia ini borong borong gua lu tau kan kalo udah mau balik kan kita umur kita habis-habis ini ya habis-habis ini kagak ada uang cashnya gimana ngerti gak lu berarti bayar dia dia bilang dia gak bayar sama lu borong borong gua telepon gini hei kurang ajar lu ya eh habis gua naruh koper gua nyamperin lu ya kita makan ya iya lu nyamperin ngambil ngambil koper lu gue kalo di negara ada dia oh gua takut makanya gua bilang siapa yang balik dari negara ini pasti dititipin koper sama dia oh makanya tadi lu tanya iya koper ngikut terus apa koper ada yang balik ya iya kanin balik iya udah gua bilang udahlah gaulah manis gua gak nyangka lu ternyata hitungan ya borong lima kilo lima kilo gak hitungan masalahnya gua nyitipin uang yuk borong lu nyitipin uang kan udah digembok kalo penyediaan iya udah digembok terus bukanya gimana iya untungnya keangkat sama dia uh sambil gua video call sambil gua maki-maki kurang ajar lu ya jadi gua mesti misain lu jadi ini ceritanya temen-temen lu kok mau aja sih lagi yang buat di Paris sama New York itu kan gua keluarin dari koleksi brand utama gue Ivan Gunawan itu konsepnya glamour tapi tidak bisa untuk ditayangkan di televisi oke karena mostly baju itu transparan dan sedikit terbuka oke jadi kali ini khusus untuk manis ini eksklusif belum pernah aku tayangin di mana-mana jadi lewat brand Ivan Gunawan Privé ini merupakan koleksi ramadhan 2024 nantinya jadi nanti akan bisa didapatkan di bulan Februari udah ada di toko karena perjalanan aku di London Fashion Week itu yang show bukan hanya desain bukannya eh nama brand pribadi tapi ini brand retail ya jadi ada button scarf ada kami idea ada indanada puspita ada ayu di handari pokoknya semua brand brand modus yang ada di Indonesia jadi kita yang berangkat itu bukan desainer perorangan tapi brand nah khusus untuk brownies aku hadirkan untuk kalian semuanya yang dibawakan oleh Miss Mega Bintang Indonesia 2023 dan sekarang kita akan lihat karya dari Ivan Gunawan yang akan dibawa untuk show nanti ya ini dia terima kasih 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 keren jadi ini Ini judulnya adalah English Rose, jadi aku terinspirasi dari keindahan bunga mawar yang ada di sana. Dan ini merupakan koleksi Spring Summer 2024. Kalau di Indonesia mungkin gak ada istilah Spring Summer atau Winter ya, tapi ini adalah koleksi, raya collection dari Ivan Genon Privé. Bulan Februari, dimengawali Ramadhan, koleksi ini sudah bisa didapatkan di store. Jadi ini koleksi modus, Oma. Iya, cakep banget nih, cakep banget. Ini gue, lu mana? Jadi nanti di London ini rencananya ada 12 koleksi, Oma. Masing-masing desainer mengewarkan 12 koleksi termasuk ini. Ini dibawa. Dan ini karya anak Indonesia yang ada di luar negeri loh, keren ya. Bagus. Ini jujur, berapa lama persiapan kalau setiap bajunya? Persiapannya dari 3 bulan yang lalu, Oma. Karena untuk mengikuti ajang New York Fashion Week atau London Fashion Week itu gak bisa langsung dateng aja atau langsung gitu aja. Tapi kita kirimkan sketch dulu, dikurasi dulu. Dan kita juga, ya ada prosesnya lah sampai akhirnya kita terpilih untuk bisa fashion show di sana. Nah, gitu. Sebelumnya. Wow. Tiga bulan sebelumnya. Tapi dari... Wow, wow. Dari 3 kotaknya dari Paris, dari New York, dari London itu, ini koleksinya sama semua yang lu bawa? Jadi koleksi ini khusus aku showing di London aja. Karena modes kan. Kalau di Paris sama di New York, aku mempersiapkan 15 koleksi. Ada lagi. Tapi masing-masing fashion show hanya dikeluarkan 10. Nah, untuk Andina. Andina adalah model penutup di Paris Front Row Fashion Show. Jadi Andina akan berangkat. Lu jangan ke Paris, lu ke Parung. Yang udah pasti... Yang udah kalau ngomongin tentang karya ya, tentang baju. Udah, Ivan Gunawan udah memang masternya ya. Udah kerennya. Tapi nanti kita akan ngobrol lagi tentang perjalanan Ivan Gunawan akan menuju ke tiga negara ya. Sesaat lagi kita berbicara di Bionis Obrolan Manis. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.